Halo Assalamualaikum, ini adalah TWS earphone keluaran ORAIMO namanya FreePods 3 Tidak, beda sama seri TWS nya Huawei ya, itu mah Freebuds ORAIMO ini keluarganya Infinix, Techno, dan Itel yang tergabung dalam Transient Holding FreePods 3 atau FreePods 3 ini saya nilai TWS yang main aman banget Mau tau kenapa? Intro dulu dikit Dari sisi looks dan desain, ORAIMO FreePods 3 ini main aman karena bakal cocok buat 2 kubu besar di dunia earphone Mereka yang suka EM dan mereka yang cinta open ear Awalnya saya mengira FreePods 3 ini fittingnya in ear Karena selama memakainya, isolasinya bagus, bikin budak alias gak kedengaran suara luar Lalu saya iseng buka ear tipsnya, eh ternyata aslinya half in ear alias open ear Main aman banget kan? Punya tangkai dengan microphone di ujung, main aman lagi Ini biar bisa dipakai buat komunikasi Punya 2 warna yang lagi-lagi main aman, hitam dan putih Finishingnya kebanyakan matte dengan sedikit aksen warna yang sama namun dengan sentuhan glossy Bentuknya tidak terlalu mirip AirPods tapi juga tidak terlalu ekstrim berbeda Ya, kebanyakan earphone half in ear bertangkai kira-kira gini-gini aja ya penampakannya Charging case-nya cukup tipis namun agak lebar Di sisi depan ada indikator sisa baterai berupa 3 buah LED warna hijau Sudah menggunakan port USB Type-C, baterai di case-nya sebesar 500 mAh Baterai di earbudnya 45 mAh dengan baterai live diklaim hingga 8 jam Plus 28 jam lagi dari charging case-nya Menggunakan Bluetooth 5.2, pairing dilakukan cukup dengan membuka charging case-nya saja Artinya kalau sedang dipakai dan mau pairing ke hape baru, wajib untuk dimasukkan lagi ke dalam case-nya dulu Namun kalau ke perangkat yang sudah pernah dipasangkan sih bisa pindah koneksi langsung, tak perlu masuk case lagi Support kodex SBC dan juga EAC Dan di marketplace diinfokan bahwa earphone ini sweatproof dengan rating IPX5 ya Main aman lagi kan, biar aman dari keringat kalau ini, bagus ya Tidak ada ANC dan juga tidak ada awareness mode Tapi di marketplace disebutkan ada 2 model Yaitu bass mode dan juga awareness mode Hmm, maksudnya apa ya? Ya ternyata maksudnya itu tadi ya Jadi kalau lagi pakai fitting yang full in ear, yang masuk banget, yang EM Itu dinamakan bass mode Tapi kalau lagi dilepas, jadi half in ear Itu yang dinamakan awareness mode Hmm, bisa aja ini mah Iya, make sense sih Tapi ya gitu deh Oraimo Free Pod 3 ini juga punya sensor sentuh Tapi kontrolnya minim ya Hanya tap 2 kali untuk play atau pause Dan tap and hold buat previous dan next Udah, itu doang Untuk sound character atau quality Di level harga yang cukup terjangkau segini Cara main aman adalah dengan ngasih bass yang nendang Dan ini jadi karakter suara Free Pod 3 ini Ngebass, punchy, nonjok Tipu-tipu yang bombastis ya bassnya Namun bakal bikin gendang telinga kita cepat lelah Bagus atau enggaknya lebih ke selera Cuma buat yang suka banget sama bass Ini asyik bin nampol Sektor mid alias vokal Mau tak mau banyak kena efek ngebassnya ini Gaung terasa jelas Suara penyanyi sedikit berat Namun masih enjoyable Masih lumayan clear Untuk treble Maaf, earphone ini all about that bass lah Untungnya virtualisasi suaranya bisa tetap bagus Eksplosif banget malah buat dengerin berbagai tes Dolby effect Baik yang 5.1 maupun 7.1 Arah suara agak mundur sedikit Jadi misal suara left agak dekat ke left surround Dan suara left surround terlalu dekat ke suara back Yang kanan juga sama Tapi overall bisa mempersentasikan arah dan posisi suara dengan baik Dengan staging yang juga luas Sementara tes untuk driver quality atau bass shaker tes bisa dilalui dengan ya cukup baik Nyaris tidak ada derik di output suaranya atau tidak ada retel Nyaris, bener nyaris Masih ada sedikit soalnya Delay sedikit terasa saat menonton Youtube di laptop Begitupun di smartphone yang saya pakai menguji Realme GT Master Main PUBG Mobile untuk menembak single shot hasilnya sih sudah on point Tapi untuk ekor langkah saat berhenti berlari Saya hitung ada 3-4 langkah Lumayan banyak Ini agak mengganggu karena serasa ada suara langkah musuh terus ya Jadinya jadi kayak diikutin terus pada almas suara langkah kita Yang memang telat 3-4 langkah Bahkan sekedar loncat saja suaranya telat ya terasa sekali Dan ini sangat disayangkan Ini nggak aman nih Karena memang tidak ada low latency alias gaming mode juga di FreePod 3 ini Yang cukup membantu ya paling virtualisasinya yang baik tadi Dan karakternya yang eksplosif Bikin ambience di dalam gameplay berasa jelegar-jelegar terus Dan untuk microphone seperti biasa Mari kita dengarkan dulu Hasil perekaman yang saya lakukan di smartphone ya Karena di laptop nggak tahu kenapa ini rada nggak muncul suaranya Nanti abis itu baru kita coba samakan penilaian kita Oke ini adalah contoh perekaman audio dengan microphone nya Oraimo FreePod 3 Kali ini saya rekam dengan aplikasi voice recorder nya Samsung Galaxy S21 Karena tadi di laptop saya Sekalian lagi tes laptop baru ya Jadi nggak bisa muncul si gain nya Jadi saya pindah ke smartphone aja Dan seperti ini karakter suaranya Silahkan disimak apakah detailnya jernih, kaya Dan apakah karakter suara robotnya minim Dan apakah proper buat komunikasi atau meeting online Atau bahkan bagus buat konten atau jelek Comment ya Oke bagi saya mic nya FreePod 3 ini gain nya lumayan tinggi ya Tinggi banget malah Dan cenderung mengambil suara jauh juga sayangnya Tidak meredam ya Detail cukup, karakter agak ngebass ya microphone nya ini Sedikit masih ada karakter suara robot Namun buat level harganya ya bisa dibilang oke lah Di official store Oraimo FreePod 3 ini dipatok di angka 389 ribuan Di beberapa toko lain ada yang jual di angka 350 ribu Ini mungkin jadi pesaingnya buat Eagle Energy Bud Series ya Sama-sama jagoan ngebass soalnya FreePod 3 ini mungkin ketinggalan di kodex supportnya Yang belum bisa aptX dan latency yang lebih terasa ya Namun unggul di hasil perekaman microphone Berkat bentuknya yang bertangkai Serta bisa jadi half in ear dengan melepas eartipsnya Dua mode tadi So kesimpulannya bagi saya earphone ini yang main aman Harga, karakter, build quality, microphone hingga fittingnya Dibikin aman untuk jadi kombinasi produk yang cukup patut direkomendasikan Jadi ya aman Apa yang dibayar menurut saya sebanding dengan apa yang didapat Buat kamu yang pengen TWS earphone yang lebih balance Gak berat ke bass seperti FreePod 3 ini Paling rekomendasi saya di bawah 400 ribu ada JLab Go Air Atau mungkin Bassius Bowie ya Bassius Bowie itu tuh Boleh banget di cek video reviewnya yang sudah saya buatkan Sip lah ya, videonya udah cukup aman kan ya Kalau kita akhiri disini Aman Jangan lupa main aman juga dengan selalu menjaga prokes agar sehat selalu Dari Kota Cimahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh